Intro Berjarak sekitar 250 km dari pusat kota Bandar Lampung, kabupaten termuda di provinsi Lampung yang terletak di pinggir samudera India ini, memiliki beragam pantai yang indah. Pantai-pantai dengan gelombang tinggi ini disebut-sebut sebagai salah satu spot selancar terbaik dan menjadi favorit penggemar selancar dari mancanegara. Di kalangan peselancar asing, Krui, yang merupakan ibu kota kabupaten pesisir barat ini, disebut dengan Hawaii-nya Indonesia. Karena memiliki pantai dengan pemandangan bukit-bukit hijau dan memiliki ombak yang tinggi, salah satu yang terbaik di dunia. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Setia. Pantai ini memiliki ombak yang tingginya dapat mencapai 6 meter dengan panjang 200 meter. Tak mengherankan jika pantai ini kerap menjadi lokasi kejuaraan surfing tingkat dunia. Yang tidak bisa berselancar seperti saya dapat menikmati indahnya panorama pantai di Krui dengan berjalan-jalan dan menyantap beragam sajian seafood di pinggir pantai. Di sini saya merasa seperti sedang berada di private beach, karena memang belum banyak orang yang mengetahui indahnya surga tersembunyi yang terletak di wilayah paling barat Provinsi Lampung ini. Di sini saya pun dibuat takjub dengan hamparan pasir putih, pemandangan bukit-bukit hijau, serta jernihnya air laut. Segar banget ya, jadi abis kita jalan-jalan ke pantai panas-panasan, emang paling enak tuh makan yang seger-seger nih. Ini adalah pindang kuah khas dari Krui. Nah, di sini tuh pesannya harus kiloan, jadi kita harus pesan ikan satu kilo tuh isinya ada ikan bakar, ikan tepung, kemudian ikan kuah nih yang seger banget, ditambah es kelapa hijau. Udah gak sabar ya kayaknya untuk makan, langsung aja kita makan. Puas menikmati keindahan surga dunia, kini saatnya saya berburu oleh-oleh. Pilihan saya jatuh pada kain khas Lampung, yaitu tapis Lampung, yang merupakan hasil tenun kapas dengan motif benang emas atau perak ini. Tapis yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir barat ini tentu memiliki ciri khas tersendiri, karena teknik penyulamannya yang sulit dan membutuhkan proses yang panjang. Teknik ini diberi nama tekat. Selain kain dan sarung, kini tapis Lampung juga digunakan sebagai hiasan. Ada tas, peci, dompet, hingga gorden. Tekatnya, karena punya kita ini kan punya tekat, belah ketupat, ini tekatnya, ini namanya tekat. Oke. Iya. Jadi motifnya ya? Iya motifnya. Benang penyawannya? Benang penyawannya. Iya. Benang emasnya apa aja, warnanya baik merah sama silver. Tapi yang bedain punya kita dari luar, yaitu tekatnya. Punya kita ini tekatnya tekat ketupat, belah ketupat, mata punai, garam sebukul. Oke sip. Nah, saya sudah memakai sarung tapis Lampung. Jadi ini orang Krui bilangnya motifnya gunung betali, karena ini bentuknya mirip gunung. Jadi dulu koronan katanya tapis Lampung ini hanya dikenakan untuk upacara adat ataupun oleh para bangsawan saja. Nah, gimana? Gagah kan? Saya sudah mirip bangsawan belum? Jadi nggak lengkap kan kalau misalkan kita nggak berkunjung ke Pesir Barat Krui ini, nggak beli tapis Lampung. Adi Dinanda, Muhammad Wahyu di Pesir Barat Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.